Wukingswe sebenarnya putus asa sebelumnya karena Kincuan menghilang. Dia mengira Kincuan lari, bahwa Kincuan lari setelah mendengar berita itu. Keputus asaannya sebagian besar karena Kincuan. Inilah perbedaan antara pria dan wanita. Dia tidak menyalahkan Kincuan tetapi dia merasakan semacam kepahitan, kepahitan dan kekecewaan yang tak terlukiskan. Karena ketika dia pergi, bahkan Ye Kinceng tetap tinggal. Tapi sekarang dia melihat Kincuan kembali, semua yang ada di hatinya menghilang. Dia merasa seperti awan telah terbelah dan bulan telah muncul. Tiba-tiba, dia merasa seluruh dunia menjadi cerah. Aku tahu kau akan kembali, Wukingswe berkata dengan lembut. Kincuan merasakan sesuatu yang berbeda dari nada suaranya tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia menganggup dan tersenyum. Lalu dia memegang tangan Ye Kinceng, apakah kamu takut? Tidak, aku tahu kau akan kembali. Ye Kinceng tersenyum. Wukingswe terkejut. Dia sepertinya mengerti mengapa Kincuan sangat mencintai Ye Kinceng. Brat, kamu benar-benar berani membunuh orang dari Allah hukumku. Kamu bahkan berani merampok orang dari Allah hukumku. Apa empedu, raung orang tua itu? Kincuan menatap lelaki tua itu tanpa mengubah ekspresinya, Allah hukum adalah milikmu. Anda adalah pemimpinnya. Orang tua itu terkejut. Kincuan secara alami tahu dia tidak jadi, dia tidak menunggu dia untuk berbicara. Sepertinya kamu cukup ambisius. Jika pemimpin mengetahui kamu mencoba untuk naik tahta, aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Kincuan sebenarnya hanya mencoba mengganggunya. Orang tua itu secara alami tahu apa yang dimaksud Kincuan. Dia mencibir padanya dan berkata dengan jijik, kamu berani menggunakan trik sekecil itu. Kamu benar-benar bocah nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya. Kudengar kamu ingin menghancurkan Wargat Hall. Kincuan bertanya. Apa, anda pikir saya tidak bisa melakukannya? Orang tua itu memandang Kincuan. Aku bertanya apakah kamu ingin menghancurkan Wargat Hall. Apakah kamu yakin? Kincuan bertanya. Jadi bagaimana jika saya yakin? Jadi bagaimana jika saya tidak yakin? Pria tua itu mengerutkan kening. Jika anda yakin, maka anda tidak harus pergi hari ini. Jika anda tidak yakin, anda mungkin dapat mempertahankan hidup anda, kata Kincuan. Kincuan mengatakannya dengan sangat santai, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Pria tua itu memandang Kincuan seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia sangat marah hingga dia tertawa, Haha, bagus sekali. Orang tua ini sudah hidup begitu lama dan tidak ada yang berani bersikap sombong di depanku. Bahkan tuan rumahmu tidak berani sombong di depanmu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda adalah surga? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda begitu hebat? Orang lain hanya berpikir bahwa anda bodoh. Kamu benar-benar bodoh dan buta. Kincuan berkata dengan dingin. Kincuan tidak menyukai lelaki tua seperti ini yang memanfaatkan senioritasnya. Jika anda sudah tua dan dihormati, kami akan menghormati anda. Jika anda ingin orang lain menghormati anda, anda harus bersikap seperti orang tua. Jika anda memanfaatkan senioritas anda dan tidak menghormati orang lain, jangan salahkan orang lain karena tidak menghormati anda. Kata-kata Kincuan menyebabkan lelaki tua itu tersedak. Tiba-tiba, amarahnya meningkat dan dia berteriak, serang, bunuh mereka. Aku akan memusnahkan Wargat Hall untuk dilihatnya. Saat dia mengatakan itu, mata Kincuan menyipit. Tanpa perlu Kincuan mengatakan apa-apa, darah orang-orang dari Wargat Hall mendidih. Seseorang datang ke pintu mereka untuk membunuh mereka dan jika mereka tidak berani menyerang, maka mereka akan menjadi terlalu pengecut. Kincuan secara langsung menggunakan 12 posisi Dewa Bunga dan formasi 5 elemen Sein Buddha. Wargat Legacy dari Wargat Hall semuanya dapat menikmati buff dari Sein Buddha 5 Elemen Formation. 12 dari mereka dapat menikmati posisi formasi Dewa. Orang-orang ini berdiri dalam posisi yang berbeda sehingga mereka dapat menjaga orang-orang di sekitar mereka. Banyak dari mereka yang terkejut dengan betapa kuatnya formasi Kincuan. Yang lebih mengejutkan Kincuan adalah Formation God Position. Kincuan memanggil mereka kembali. Ini adalah pertempuran dan mereka tidak bisa terganggu. Pertempuran dimulai. Kincuan dibebankan sendirian. Pertama, dia menghancurkan Divine Dragon Platform dan melepaskan beberapa monster. Gemuruh. Anggur Naga Emas. Sapi Dewa meruntuhkan gunung. Surga Tangan Yin yang menutupi segel Naga Ilahi. Sembilan Langkah Melawan Langkah Surga. Gerakan Kincuan sangat cepat dan dia langsung menggunakan jurus membunuh. Seketika, pihak lain terpencar. Bahkan ada selusin orang yang dibunuh oleh Kincuan dan para monster. Wu Kingsui dan Ye King Cheng juga bergabung. Dengan bantuan Formation God Position, orang-orang dari Hall of Law langsung terbunuh. Sebelum mereka dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Ketika lelaki tua itu sadar kembali, gunung pindah telah mengusirnya. Dia mendarat dengan keras di tanah dan menghancurkan lubang yang sangat dalam. Orang harus mengatakan bahwa tubuh seniman bela diri pada tingkat ini sangat kuat. Namun meski begitu, pria parubaya itu masih memuntahkan darah. Dia terluka parah karena jatuh. Sekarang gunung tinggi digosok oleh 12 posisi Dewa Bunga Kincuan dan posisi Dewa Formasi, dia sudah sangat kuat. Lu Guangzong menyerang dengan marah. Orang tua itu kelelahan karena bertahan. Pertarungan sudah ditentukan sejak awal, jadi Hall of Law tidak bisa diblokir sama sekali. Lusinan orang dari War God Hall seperti pisau tajam. Dimanapun mereka menyerang, mereka akan runtuh. Aulah hukum tertegun. Kapan War God Hall menjadi begitu kuat? Orang harus tahu bahwa orang-orang yang datang kali ini adalah kekuatan inti dari Aulah hukum. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Apa yang sedang terjadi? Tetapi lelaki tua itu bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia sudah berada di ujung tali. Kami mengaku kalah, kami bersedia memberi kompensasi. Pria tua itu berteriak. Sayangnya, tidak ada yang peduli padanya. Anda datang ke sini untuk memusnahkan sekte dan sekarang Anda mengaku kalah. Apakah kamu begitu tak tahu malu? Apa lelucon? Tak termaafkan. Sekarang, beberapa orang bersiap untuk melarikan diri. Kincuan langsung menggunakan mutiara terlarang. Seluruh War God Hall tertutup. Tidak mungkin mereka bisa lari. Sebelumnya, Kincuan telah memberi mereka kesempatan tetapi mereka masih ingin memusnahkan mereka. Jadi, orang-orang ini harus mati. Mereka yang tidak bisa lari dipenuhi dengan keputus asaan. Sebagian besar wajah mereka pucat pasi dan dipenuhi teror. Tapi ada banyak yang memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika tidak, maka mereka akan mati. Mereka telah berjalan di ujung pedang dan secara alami melihatnya dengan jelas. Haus darah mereka tersulut dan mereka akan menyeret seseorang bersama mereka sebelum mereka mati. Tapi mereka tahu bahwa bertarung dengan hidup mereka tidak berguna dan tidak akan mengubah apapun. Pertempuran berlangsung selama 15 menit. Seperempat jam kemudian, debu mengendap. Semua orang membersihkan medan perang. Kincuan juga bergabung. Pada akhirnya, mereka membakar semuanya. Hanya sedikit biji sawi sumeru yang tertinggal, kemudian dicuci dan dibersihkan. Dua jam kemudian, tempat itu kembali ke keadaan semula. Bahkan udaranya segar dan bersih, seolah tidak terjadi apa-apa di sini. Pada malam hari, semua orang berkumpul untuk makan. Fan Wan memasak dan mereka makan bersama untuk mendiskusikan beberapa hal. Sebagian besar waktu, War God Hall akan membahas berbagai hal di meja makan. Sekarang, posisi Kincuan tanpa sadar telah mencapai level yang sama dengan posisi Wu King Sui. Bagaimanapun, mereka mengandalkan Kincuan untuk bertahan hidup dan tidak membiarkan War God Hall mengalami kerusakan. Apalagi, dia telah menyelamatkan lima orang. Juga, Kincuan memiliki kepribadian yang baik dan semua orang menyukainya. Baik itu pria atau wanita, mereka semua sangat dekat dengan Kincuan. Ini adalah karismanya. Dia mampu tetapi tidak pamer. Dia baik kepada orang-orang dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun, ketika sesuatu yang besar terjadi, hanya dia yang bisa menanganinya. 1512 Mereka makan bersama. Di sebelah kanan Kincuan adalah Ye Kingge. Wu King Sui duduk di sebelah kiri Kincuan, sementara Bai Yulong duduk di sisi lainnya. Semua orang duduk bersama. Pertempuran hari ini telah membuat War God Temple menyadari banyak hal. Misalnya, mereka tidak begitu lemah. Tentu saja, itu dengan Kincuan. Ini menunjukkan betapa pentingnya Kincuan. Dia adalah eksistensi yang bisa mengubah Sekte. Wu King Sui tahu bahwa jika dunia luar mengetahui kemampuan menakutkan Kincuan, mereka akan melakukan apa saja untuk mengundang Kincuan pergi. Selama mereka memiliki Kincuan, dia akan menjadi kartu truf yang menakutkan. Semua orang mengobrol dengan gembira. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan hidup baru. Pengalaman ini juga membuat semua orang lebih bersatu. Mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Mereka sudah sangat bersatu, dan sekarang semua orang sedekat keluarga. Kincuan, Hall of Rules kehilangan begitu banyak orang kali ini. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Wu King Sui berkata. Kincuan berpikir sejenak, kami akan menghadapinya saat itu datang. Paling buruk, kami hanya akan bertarung. Kami tidak takut pada mereka. Wu King Sui menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia merasa bahwa Waterfront City tidak takut pada salah satu faksi utama di Kerajaan Utara. Kebanyakan orang memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap kuil dewa perang. Sekarang setelah mereka melihat betapa kuatnya itu, mereka secara alami bahagia. Semua orang berharap keluarga mereka, sekte mereka, dan negara mereka kuat. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan menjadi sasaran dan dipermalukan. Apalagi mereka bisa dibunuh kapan saja. Kincuan tidak sesantai penampilannya. Hall of Rules pasti tahu bahwa ini dilakukan oleh Wargat Temple. Jika mereka tidak memiliki kemampuan ini, mereka tidak akan mampu berdiri sebagai salah satu faksi teratas di Kerajaan Utara. Setelah menderita kerugian yang sangat besar, mereka pasti ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jika sebelumnya, beberapa ahli mungkin tidak peduli. Tapi sekarang begitu banyak orang meninggal, mereka pasti harus menyelidiki dan melihat apa yang sedang terjadi. Jadi Kincuan membuat formasi di Wargat Temple untuk berjaga-jaga. Mau bagaimana lagi? Formasi susunan adalah ketergantungan Kincuan. Kecuali ada bahaya tertentu, Kincuan jarang mengatur formasi susunan. Ye King Cheng menemani Kincuan dalam menyiapkan susunan. Orang-orang di Kuil Dewa Perang tahu bahwa Kincuan sedang menyiapkan formasi, jadi Wu Kingsui akan datang untuk memeriksanya beberapa kali sehari. Kincuan akan mengajari Ye King Cheng ketika dia sedang mengatur susunan karena dia menyadari bahwa Ye King Cheng adalah master susunan setengah matang. Tapi sekarang, dengan bimbingan Kincuan, seorang master formasi, dia secara alami meningkat pesat. Terutama ketika Ye King Cheng secara pribadi mengatur formasi di banyak tempat, Kincuan hanya memberitahunya apa yang harus dilakukan. Terkadang, memang seperti itu. Jika Anda mencobanya sekali, Anda akan dapat mengetahuinya tanpa seorang guru. Lebih baik mencobanya sekali daripada mendengarkannya ribuan kali. Dengan partisipasi Ye King Cheng, pengaturan formasi menjadi jauh lebih lambat. Kincuan meningkatkan waktu yang dibutuhkan. Dengan begitu, waktu yang dihabiskan tidak akan terlalu banyak. Seiring waktu berlalu, peningkatan Ye King Cheng juga sangat besar. Banyak tempat yang jelas hanya dengan satu sentuhan. Setelah suatu tempat bersih, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Langkah selanjutnya, langkah selanjutnya, dia akan terus mengerti. Perasaan itu sangat bagus. Tiba-tiba, dia merasa bahwa formasi susunan tidak terlalu sulit. Banyak tempat yang menyala dan terlihat sangat sederhana. Di masa lalu, dia merasa bahwa formasi Ar-Rice sangat rumit. Di masa lalu, ketika dia melihat orang lain menyiapkan formasi susunan yang rumit, dia akan sangat iri atau merasa bahwa mereka luar biasa dapat mengatur susunan yang begitu besar dengan mudah. Sekarang dia mengerti dan mengetahuinya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya sangat sederhana. Ye King Cheng sangat bersemangat dan bahkan lupa makan dan tidur. Kincuan yang geli ini, sebenarnya dia tidak terlalu tertarik. Itu hanya karena dia memiliki Golden Divine Eyes dan Overwhelming Tyrant Body. Jika dia harus mempelajari sendiri hal-hal rumit seperti itu, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa. Ye King Cheng sangat pintar dan sepertinya dia sangat menyukai formasi susunan. Dikatakan bahwa seseorang hanya bisa melakukannya dengan baik jika mereka menyukainya. Jika mereka tidak menyukainya, pada dasarnya tidak mungkin melakukannya dengan baik. Tiga hari kemudian, setelah susunan diatur, Kincuan menghela nafas lega. Dengan formasi susunan, dia merasa jauh lebih nyaman. Terakhir kali, dia membunuh banyak orang dari Low Hall. Selama mereka punya otak, mereka tidak akan bertindak gegabuh lagi. Kincuan awalnya ingin mencari waktu untuk kembali. Lagi pula, dia sudah lama tidak pulang. Dia ingin mengunjungi orang tua, kakek nenek, Muyu, Lang Yuan, dan putrinya. Dia juga ingin mengunjungi Yuan Su dan Yan Jun. Terakhir kali, dia kembali ke masa lalu. Kali ini, Kincuan tidak berani pergi dengan mudah. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tanpa sadar, sepuluh hari telah berlalu. Masih belum ada gerakan. Bahkan beberapa orang di Wargat Hall perlahan-lahan melupakan Low Hall. Kincuan tahu bahwa kedamaian ini hanya sementara. Pasti akan ada pergerakan dari Low Hall. Setengah bulan kemudian, pada hari ini, seseorang datang ke Wargat Hall. Itu hanya satu orang, seorang pria parubaya. Dia anggun, tampan, dan memiliki senyum di wajahnya seperti seorang sarjana. Wu Kingsui membawa Kincuan untuk menemuinya. Kincuan tidak menolak. Ketika dia melihat pria ini, Kincuan merasa seluruh tubuhnya diikat. Perasaan ini sangat jelas dan pasti nyata. Pengekangan mental. Kincuan tahu tentang kemampuan ini. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat, dan bahkan bisa membunuh orang tanpa mereka sadari. Tentu saja, ini hanya legenda. Tekad hanya bisa mengganggu dan menyebabkan target sakit dan ditahan, tapi tidak bisa langsung membunuh mereka. Nyatanya, ini hanyalah ilusi, perasaan yang salah. Misalnya, Kincuan merasa seperti diikat dengan tali. Hanya saja perasaan itu tidak nyata, tapi tetap berdampak besar padanya. Jika dia menyerang sekarang, dia pasti akan berada dalam bahaya. Kincuan menatapnya, dan pria parubaya itu kembali menatap Kincuan. Kincuan menghilangkan ikatan lawannya. Kemampuan semacam ini masih belum cukup di depan Kincuan. Nyatanya, itu seperti pamer di hadapan seorang ahli. Namun, Kincuan tidak membalas. Dia hanya menghilangkan ikatannya, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Saya Beitang Feng Yun, tetua agung balai hukum. Pria itu tersenyum. Bolehkah saya tahu mengapa penatua Beitang ada di sini? Kincuan tersenyum. Haha, saudara Kin sangat menarik. Beitang Feng Yun tertawa. Benar-benar, mengapa kamu mengatakan itu? Kincuan bertanya. Kakak Kin, jujur saja. Saya mewakili balai hukum untuk berbicara dengan Anda. Kata Beitang Feng Yun. Apa yang ingin dikatakan penatua Beitang? Aku tidak tahu apakah kamu percaya padaku, tapi aku punya cara untuk membunuhmu. Mungkin kamu tidak percaya padaku, tapi aku punya cara untuk membunuh semua orang di War God Hall, termasuk istrimu dan dia. Beitang Feng Yun menunjuk ke arah Wu Kingsui. Aku benci kalau orang mengancamku. Kata Kincuan. Aku juga. Itu sebabnya mereka semua mati. Beitang Feng Yun tersenyum. Maksudmu, kamu mencari kematian. Kata Kincuan. 1513. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku tetap tinggal atau tidak. Beitang Feng Yun memandang Kincuan. Kincuan sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Beitang Feng Yun. Tindakan Beitang Feng Yun, yang menurutnya sangat cerdas, tampak sangat ekstrim sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikan orang lain. Ini membuat Kincuan merasa sangat jijik, dan itu juga membuatnya ingin membunuhnya. Seringkali, kepintaran bisa menjadi bumerang. Kincuan menatap Beitang Feng Yun. Mungkin aku tidak memiliki kemampuan itu sekarang, tapi di masa depan, aku bisa menghancurkan seluruh sektemu, termasuk Hall of Laos. Anda mengancam saya, aku juga bisa menakutimu. Kincuan percaya dia memiliki kemampuan untuk melakukannya di masa depan. Saat ini, dia menekan Beitang Feng Yun. Selama dia tidak mati, dia berharap Beitang Feng Yun tidak akan bergerak pada orang-orang di sekitarnya. Beitang Feng Yun memandang Kincuan dengan sangat serius. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia menatap Kincuan, dia bisa melihat bahwa pemuda ini sangat mirip setan. Dikatakan bahwa orang muda tidak boleh dibuli karena miskin, karena tidak ada yang tahu seberapa tinggi prestasi seseorang di masa depan, terutama bagi yang muda. Kamu membunuh begitu banyak orang dari Hall of Laos. Aku ingin kamu memberiku penjelasan. Mereka tidak bisa mati sia-sia, kata Beitang Feng Yun. Sebuah penjelasan, saya masih membutuhkan penjelasan dari Hall of Laos. Karena Anda di sini, Anda harus memberikan penjelasan ke Kuil Dewa Perang. Kincuan mengerutkan kening. Kamu membunuh begitu banyak orangku, dan kamu ingin penjelasan. Kemarahan Beitang Feng Yun meningkat. Jika Kuil Dewa Perang menyergap Allah hukum, melukai lima dari mereka dengan parah dan mencuri harta mereka, apa yang akan kamu lakukan? Jika itu tidak cukup, melukai lima orang Anda, mencuri harta Anda, dan kemudian pergi ke sekte Anda untuk mengambil beberapa orang yang melawan. Apa yang akan kamu lakukan? Jika itu tidak cukup, saya akan mengirim ke lompok lain untuk menghancurkan Hall of Laos Anda. Jika itu tidak cukup, saya akan mengirim seseorang ke Hall of Laos untuk meminta penjelasan. Apa yang akan Anda lakukan pada orang itu? Kincuan bertanya. Kincuan secara alami berbicara tentang menukar warga Temple dengan Hall of Laos. Beitang Feng Yun secara alami tahu. Dia mengerutkan kening. Sebenarnya, dia juga merasa Hall of Laos terlalu jauh. Namun terkadang, membuat kesalahan bukanlah sebuah kesalahan. Membantu orang yang dicintai dan bukan alasan adalah segalanya. Kekuatan menentukan segalanya. Tapi sekarang, kuil dewa perang, yang dianggap remeh, sepertinya tidak sesederhana itu. Ini khususnya terjadi pada pemuda ini, yang begitu sombong dan pantang menyerah. Lagi pula, hanya ada dua kemungkinan dalam situasi seperti itu. Yang pertama sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, berpikir bahwa dia nomor satu di dunia. Pilihan kedua adalah memiliki sesuatu untuk diandalkan, kartu truf yang menakutkan yang dapat digenggam dan ditempati. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, pemuda ini bukanlah orang yang sombong, jadi dia merasa itu adalah kemungkinan kedua. Jika itu masalahnya, dia benar-benar tidak berani bertindak sendiri. Karena tidak mudah baginya untuk mencapai langkah ini. Itu bukan karena dia takut mati, tetapi karena ketika dia mencapai tahap ini, seperti yang dikatakan orang biasa, 50 mengetahui kehendak langit. Bei Tang Feng Yun bisa merasakan ancaman kincuan. Dia tidak ingin mengambil resiko apapun. Namun, Hall of Loss ingin dia menangani masalah ini. Dia sekarang dalam posisi yang sulit. Kincuan dengan tenang menatap Bei Tang Feng Yun. Ekspresinya yang tak kenal takut membuat Bei Tang Feng Yun semakin waspada untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir. Tidak semua orang bisa menakuti orang lain. Untuk menakut-nakuti orang lain, pertama-tama, Anda harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kedua, Anda perlu tahu apakah itu asli atau palsu. Anda harus memiliki kekuatan mental yang kuat. Itu karena sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang di persimpangan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian seseorang, takut akan kematian adalah naluri bawaan. Tentu saja, ini hanya mengacu pada ketakutan akan kematian. Terkadang, banyak orang tidak takut mati. Misalnya, jika keluarga atau anak mereka diintimidasi, banyak orang tidak akan takut mati. Takut mati di sini berarti bahwa mereka tidak ingin mempertaruhkan hidup mereka karena kesalahan dalam pengambilan keputusan atau karena kematian yang tidak penting dan tidak perlu. Ini adalah sesuatu yang harus dihindari oleh orang pintar. Terlalu banyak hal yang bisa menyebabkan perahu seseorang terbalik di selokan. Mereka tidak akan bisa mati dengan tenang. Bei Tang Feng Yun berkonflik. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dihalangi oleh seorang pemuda. Langkah ini tidak mudah diambil. Apakah kamu tahu apa artinya intimidasi? Jika kamu masih berkonflik seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mati dengan mengerikan. Entah kamu berkelahi atau pergi. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu di sini. Kincuan melirik pria ini. Dia tahu bahwa pria ini tidak memiliki keberanian untuk melawan. Bei Tang Feng Yun mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah ini. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Saya memiliki 60 persen peluang untuk membunuh Anda, tetapi Anda tidak memiliki 10 persen peluang untuk membunuh saya. Kincuan berkata dengan tenang. Kalimat ini membuat Bei Tang Feng Yun pergi. Dia tidak ragu untuk pergi. Kincuan menghela nafas lega. Sebenarnya, Kincuan sangat takut dia akan menyerang. Tetua Agung Aula hukum benar-benar menakutkan. Karena kekuatannya yang menakutkan dan penilaian yang baik, dia bisa merasakan bahwa Kincuan berbeda. Itu juga mengapa dia bisa membuatnya takut. Kincuan takut dia akan menyerang karena dia takut dia akan menjadi gila dan menyerang Ye King Cheng. Dia takut ada yang tidak beres. Lagi pula, dia tidak 100 persen percaya diri bahwa dia bisa mengendalikannya. Meskipun ada formasi, apakah itu bisa menghentikannya atau tidak? Kincuan tidak tahu. Bagaimanapun, dia tidak mau mengambil risiko. Dia tidak ingin memaksanya melakukan sesuatu yang putus asa. Konfliknya dengan Hall of Louse bisa diselesaikan di masa depan. Kekuatan. Dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kultifasinya. Kekaisaran Perbatasan Utara adalah tempat yang merepotkan. Tanpa kekuatan, dia akan diganggu. Dia bahkan mungkin mati tanpa penguburan. Pada saat yang sama. Di sebuah rumah mewah yang tak tertandingi di Kekaisaran Perbatasan Utara, Beitang Feng Yun berdiri di depan seorang lelaki tua. Ekspresi lelaki tua itu agak jelek. Dia memandang Beitang Feng Yun, kamu ditakuti olehnya begitu saja. Ekspresi Beitang Feng Yun alami. Dia membungkuk sedikit. Hallmaster, kita tidak perlu menyinggung pemuda ini. Terlebih lagi, kita salah sejak awal. Dia adalah monster. Tidak akan lama lagi dia melampaui semua orang di Kekaisaran Perbatasan Utara. Kamu adalah tetua agung Allah hukum. Baru hari ini aku menyadari bahwa kamu terlalu penakut. Bahkan jika dia adalah monster, dia hanya berada di alam yang maha kuasa. Bunuh dia. Jenius adalah yang paling mudah mati. Jika tidak, mengapa hanya ada sedikit orang jenius? Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tidak akan memaksa Anda. Singkirkan pemuda itu dan beberapa orang dari Kuil Dewa Perang. Atau saya akan mengirim orang lain. Tetapi Anda harus menyerah posisimu sebagai Great Elder. Tentukan pilihanmu. Pria tua itu perlahan berkata. Beitang Feng Yun mengangguk. Aku akan menyerahkan posisiku. Orang tua itu adalah Hallmaster dari Hall of Lhows. Dia memandang Beitang Feng Yun. Ai, aku benar-benar memikirkanmu. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa beristirahat di sekte sebentar. Oke. Beitang Feng Yun membungkuk dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang pria berpenampilan tajam masuk. Tuan Aula. Pria itu membungkuk hormat. Yuhu, kesempatanmu ada di sini. Pria tua itu berkata perlahan. 1514. Jade Tiger, kesempatanmu ada di sini. Kata tetua itu perlahan. Jade Tiger adalah tetua kedua setelah Beitang Feng Yun di Dewan Tetua. Dia juga orang dari kepala Aula dan selalu ingin menggantikan Beitang Feng Yun. Tapi Beitang Feng Yun memiliki prestise yang tinggi dan Aula itu terbagi menjadi dua faksi. Beitang Feng Yun sangat dekat dengan wakil kepala Aula. Kali ini, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menggantikan Beitang Feng Yun sebagai sesepu agung. Terima kasih, Tuan Aula. Pria itu membungkuk dengan hormat dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah, kamu adalah seseorang yang aku hargai. Tapi kali ini, kamu harus melakukannya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berbicara dengan orang itu. Kata tetua. Tuan Aula, jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengetahui kelemahan saya. Pria itu berkata. Baiklah, berkemas, kita akan berangkat besok. Kepala Aula tersenyum. Pria itu pergi dan kepala Aula tersenyum santai. Posisi tetua agung itu terlalu penting. Dewan tetua adalah kekuatan inti dari sebuah sekte. Di Aula Dewa Perang, semua orang berkultifasi. Ye King Cheng menerobos hari ini. Kesengsaraan hidup dan mati pertamanya di alam setengah abadi. Puncak alam setengah abadi. Terobosan ini sangat meningkatkan kekuatannya. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya kesengsaraan hidup dan mati itu. Melewatinya seperti terlahir kembali. Setiap saat adalah lompatan besar. Sekarang, Ye King Cheng telah bergabung dengan Balai Dewa Perang. Wu Kingsui juga memberi Ye King Cheng sebagian dari warisan Dewa Perang. Kincuan sedikit mengernyit saat mengetahuinya. Dia tidak suka wanita terlalu licik. Ye King Cheng secara khusus menjelaskan kepada Kincuan bahwa itu adalah permintaannya. Adiknya tidak punya niat terhadapnya atau Kincuan. Kincuan masih merasa bahwa Ye King Cheng terlalu naif. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mempercayainya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun Kincuan juga merasa bahwa Wu Kingsui adalah orang yang baik, siapa yang berani mengatakan bahwa dia memahami seorang wanita. Kincuan, yang tahu tentang ini, tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tapi dia masih sedikit tidak senang. Jadi dia berjalan keluar dan sampai di puncak gunung. Apakah menurutmu aku sangat licik? Suara Wu Kingsui melintas. Kincuan berbalik dan melihat bahwa dia berdiri di sampingnya. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka dari puncak gunung, membuat mereka merasa segar dan suasana hati jauh lebih baik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu pasti menganggapku seperti itu. Kincuan, apakah menurutmu aku akan bersekongkol melawanmu? Wu Kingsui berkata dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu kecewa padaku? Wu Kingsui tampak kesepian. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Bibisea, kenapa kamu melakukan ini? Kincuan mengerutkan kening. Kincuan, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakanmu. Jika kamu berpikir bahwa aku menggunakanmu suatu hari nanti, percayalah padaku, aku bahkan tidak tahu. Wu Kingsui kembali menatap Kincuan dengan mata berbinar. Kincuan menghela nafas dan duduk di sampingnya. Duduk dan nikmati pemandangan bersama. Wu Kingsui terkejut, tapi dia masih duduk di sampingnya. Aku rasa kau kecewa padaku, bukan sebaliknya. Kincuan tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Wu Kingsui saat ini. Dia terlihat seperti anak kecil yang belum dewasa. Kincuan tidak memiliki pikiran itu lagi. Atau mungkin dia terlalu sensitif. Kincuan, apakah kamu tahu bahwa ketika aku melihatmu seperti itu tadi, tiba-tiba aku merasa bahwa kamu begitu jauh dariku. Aku merasa langit telah menjadi gelap. Aku tidak akan merasa sedih jika ada yang mencurigaiku. Punya motif, tapi kamu mencurigaiku. Aku benar-benar sedih, sangat sedih. Wu Kingsui memeluk lututnya dan berkata dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya begitu lemah. Apa yang dia maksud? Bibisea, aku peduli padamu. Kamu adalah keluargaku, jadi aku merasa sedikit tidak nyaman. Bolehkah aku minta maaf? Kincuan berkata dengan hati-hati. Selama kamu tidak mencurigaiku, tidak apa-apa. Kamu adalah keluargaku dan aku benar-benar memperlakukanmu sebagai keluargaku. Aku merasa sangat buruk karena kamu mencurigaiku. Wu Kingsui berkata dengan lembut dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan. Air mata mengalir di wajahnya dan matanya menjadi merah. Kincuan tidak berharap dia memiliki reaksi yang begitu besar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat itu, dia menasihatinya untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan mengatakan apapun padanya, dan dia setuju. Tampaknya alasan mengapa dia bereaksi sebesar itu pasti terkait dengan masalah ini. Melihatnya seperti itu, Kincuan bingung. Jangan menangis, jangan menangis, aku tidak melakukan apa-apa. Bibi Seha, Bibi, Kincuan bingung. Mungkin Wu Kingsui telah menahannya terlalu lama, tapi dia hanya menerkam kepelukan Kincuan dan menangis. Kincuan tidak berdaya, dia hanya bisa memeluknya dan membiarkannya menangis sepuasnya. Dia telah menekannya terlalu lama. Setelah beberapa lama, Wu Kingsui berhenti. Dada Kincuan basah. Wu Kingsui merasa sedikit lebih baik dan berkata dengan lembut, maafkan aku. Bibi Seha, santai, jangan terlalu terbebani, aku salah dan aku minta maaf. Kata Kincuan. Itu semua salahku. Sebenarnya, alasan utamanya adalah saudari King Cheng dan aku menjadi saudara angkat. Kami seperti saudara kandung dan dia berkata bahwa dia ingin tinggal di Wargoth Hall. Aku menyuruhnya untuk memikirkannya dan mengatakan bahwa dia bisa mengikutimu tapi dia sangat yakin, jadi dia bergabung dengan Wargoth Hall. Aku punya warisan, jadi jika aku tidak memberikannya, kepada siapa aku harus memberikannya? Wu Kingsui memandang Kincuan dengan ekspresi pahit. Kincuan menyadari bahwa dia telah berbuat salah padanya. Kincuan bisa merasakannya. Pada saat ini, Wu Kingsui menyadari bahwa dia masih dalam pelukannya dan pergi dengan panik. Pelukannya benar-benar hangat. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak membencinya dan bahkan menyukai auranya. Ketika dia memikirkan hal itu, wajahnya menjadi merah dan dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membiarkan pikirannya menjadi liar. Dia sudah melakukan kesalahan terakhir kali dan tidak bisa melakukannya lagi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menjadi keluarga. Wu Kingsui pergi. Kincuan memperhatikan saat dia pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya lagi. Kincuan tidak memiliki perasaan apapun terhadap Wu Kingsui. Itu hanya kenangan dari ketika dia masih muda. Jika mereka berada di kota Boulder, dia mungkin bahkan tidak akan berbicara dengannya. Karena mereka ada di sini, mereka secara alami akan dekat. Ini seperti bertemu teman lama di negeri asing. Secara alami, mereka akan menjadi teman baik, teman yang sangat baik. Selama dua hari ini, Kincuan memperkuat formasi. Ye King Cheng juga menemani Kincuan. Dia benar-benar bahagia dan sangat pendiam. Dia adalah wanita yang pengertian dan memperlakukan Kincuan dengan sangat baik sehingga dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia selalu memikirkan Kincuan dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Dalam kata-katanya, selama Kincuan baik-baik saja, dia baik-baik saja. Ini membuat Kincuan merasa sangat tersentuh. Ini karena kalimat ini tidak seperti banyak orang yang hanya mengatakannya untuk menyenangkan pihak lain. Namun, Ye King Cheng berbeda. Dia mengatakannya dari lubuk hatinya. Ini juga mengapa Kincuan tidak ingin menyinggung perasaannya sejak awal. Sekarang, dia benar-benar mencintainya dari lubuk hatinya. Dia dewasa, menawan, dan bermartabat. Terkadang, dia seperti gadis kecil. Saat ini, dia duduk di rerumputan sementara Kincuan menggunakan pahannya sebagai bantal. Dia berjemur di bawah sinar matahari yang hangat dan merasa sangat nyaman. Ye King Cheng menggunakan jarinya untuk memijat lembut kepala Kincuan. Tekniknya sangat bagus. Mencium aroma di tubuhnya, itu adalah bau yang hanya dimiliki olehnya. Itu sangat bagus dan membuat Kincuan merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Dia merasa santai dan semua kekhawatirannya hilang. Kincuan sangat puas dan merasa sangat tenang. Seolah-olah semua masalah dan masalah telah meninggalkannya. Dia menutup matanya dan tersenyum, menekankan wajahnya ke perut Ye King Cheng. Dia bisa merasakan kulitnya yang halus dan elastisitas yang mengejutkan melalui pakaiannya. Sebuah aroma memenuhi udara. Ye King Cheng tersipu dan menatap pria yang dicintainya. Dia puas, sangat puas. Dia tidak pernah memimpikannya kehidupan seperti itu. Kincuan membuka matanya dan melihat tatapan tergila-gila Ye King Cheng. Hatinya menghangat dan dia memeluk lehernya dan menciumnya. Ye King Cheng telah mencium Kincuan berkali-kali dan mulai terbiasa. Namun, dia masih akan merasa malu. Tapi dia akan mengambil inisiatif untuk menanggapi. Dia kikuk tapi sangat lucu. Sekarang, Kincuan masih bisa menggerakkan tangannya. Dia meraih tangannya ke pakaiannya dan merasakan tubuhnya yang menggerahkan. Itu sangat berat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya dengan satu tangan. Tangannya dipenuhi dengan kehalusan dan perasaan kenyang membuat darahnya mendidih. Dia bahkan bisa merasakan aroma di tangannya. Ye King Cheng akan membeku dan menutup matanya, tersipu dan membiarkan Kincuan menggertaknya. Pada akhirnya, dia akan sangat pemalus sehingga dia akan bersembunyi di pelukan Kincuan seperti anak kucing dan tidak mengangkat kepalanya tidak peduli bagaimana dia memanggil. Keesokan harinya, rombongan datang lagi ke Kuil Wargot. Kincuan tidak terkejut. Ketika Beitang Feng Yun pergi, dia tahu hari ini akan tiba dan tidak akan lama lagi. Itu adalah pria parubaya yang sangat dewasa. Berbeda dengan Beitang Feng Yun, pria ini memiliki aura yang tajam dan auranya seperti jarum. Pihak lain sangat kuat. Ada sekitar 40-50 orang dan lebih dari 10 dari mereka adalah orang tua. Mereka tidak lain adalah Elder Jade Tiger dan yang lainnya dari Hall of Gods. Tapi kali ini, mereka dihentikan di luar formasi. Setelah beberapa kali mencoba, dia masih tidak dapat dengan paksa mematahkan formasi tersebut. Ini menyebabkan ekspresi Yuhu menjadi sangat jelek. Jika dia gagal kali ini, dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Tidak hanya itu, Palace Master juga akan kehilangan muka, dan dia akan kehilangan posisinya sebagai tetua pertama. Untungnya, kali ini, untuk berjaga-jaga, dia benar-benar membawa serta dua master formasi. Awalnya, dia bersiap untuk menghancurkan formasi dengan paksa, tetapi sekarang tampaknya itu pada dasarnya tidak mungkin, jadi dia membiarkan dua master formasi melakukannya. Menurut pendapat Yuhu, dua master formasi Array akan dapat memecahkan Array dengan mudah. Oleh karena itu, Yuhu mengobrol santai dengan orang-orang di sampingnya. Seiring waktu berlalu, Yuhu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dua grand master formasi Array dan ekspresinya berubah jelek. Kedua master formasi itu berkeringat deras. Mereka mengerutkan kening dan mengobrol satu sama lain dari waktu ke waktu. Yuhu secara alami tahu apa yang sedang terjadi dalam situasi seperti itu. Mereka pasti tidak bisa merusak Array. Ini membuatnya sangat cemas sehingga dia berkeringat deras. Jika dia tidak bisa mematahkan formasi, maka dia benar-benar akan kehilangan muka. Jika dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, dia merasa akan muntah darah. Yuhu berjalan mendekat. Kedua tetua menatapnya dan menggelengkan kepala. Formasi susunan di sini terlalu dalam. Kita tidak bisa menghancurkannya. Meski sudah tahu jawabannya, mendengarnya dengan telinga sendiri masih membuatnya merasa sedikit kewalahan. Dia datang ke sini dengan misi yang menyangkut masa depannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, tidak masalah jika dia tidak bisa menjadi Grand Elder. Namun, Hallmaster pasti akan marah. Pada saat itu, dia pasti kurang beruntung. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berharap pihak lain menggunakan formasi susunan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu banyak melakukan persiapan dalam aspek ini. Namun, dia sudah membawa dua master formasi Grandmaster dari Hall of Rules. Namun, mereka masih belum bisa memecahkan formasi susunan di sini. Kincuan dan yang lainnya melihat semua ini. Kincuan, mereka tidak bisa merusak arai. Ye King Cheng tersenyum. Kincuan tersenyum. Sulit dikatakan. Mungkin mereka memiliki beberapa metode khusus. Kincuan sangat jelas tentang formasi susunan. Banyak formasi susunan sangat kuat, tetapi ada juga beberapa hal yang khusus digunakan untuk menghancurkannya. Tidak banyak dari hal-hal ini, tetapi mereka juga tidak sedikit. Banyak orang bisa membuatnya. Misalnya, sejumlah besar eksplosif flame beds. Hal-hal ini sangat kuat. Mereka tidak dapat digunakan untuk serangan langsung karena seniman bela diri akan menghindar. Namun, mereka sangat berguna untuk menghancurkan benda yang tidak bisa bergerak. Selain itu, mereka sangat kuat. Selain itu, seseorang juga bisa menambahkan gas beracun ke dalam eksplosif flame beds. Dengan cara ini, mereka bisa digunakan dalam pertempuran. Ini adalah hal yang paling umum. Kincuan merasa bahwa pihak lain setidaknya akan menggunakan eksplosif flame beds untuk mengujinya. Lagi pula, ada dua master formasi. Paling tidak, mereka akan tahu beberapa tempat yang cocok untuk meledakan eksplosif flame beds. Yuhu mengertakan gigi dan mengeluarkan tiga manik-manik berwarna merah darah seukuran kepala manusia. Aura setan dan kekerasan berfluktuasi. Ini adalah eksplosif flame beds. Selain itu, mereka bukan eksplosif flame beds biasa. Yuhu selalu enggan menggunakannya. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Selain itu, sangat mungkin dia harus menggunakan ketiganya. Dia harus memecahkan aray. Kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Kedua master formasi menemukan tempat. Kincuan, apakah susunannya akan rusak? Ye King Cheng bertanya dengan cemas. Itu akan. Kincuan tersenyum. Lalu kenapa kau tersenyum? Ye King Cheng sedikit cemberut. Pada jarak sedekat itu, mata Kincuan terbakar oleh gairah. Ye King Cheng tersipu dan sedikit menundukkan kepalanya. Bahkan jika mereka tidak dapat merusak aray, saya akan menghapusnya sendiri. Mengapa? Ye King Cheng tertegun. Ola hukum mencari kematian. Orang-orang ini tidak perlu kembali, kata Kincuan lembut. Gemuruh. Tanah di luar bergetar. Tempat manik-manik meledak bisa dianggap sebagai titik lemah dalam susunan. Setelah tiga manik api peledak khusus, susunannya menghilang. Bunuh jalanmu. Jangan biarkan satu pun hidup. Suara Yuhu terdengar. Dia melayang ke udara dengan busur giyok ungu besar di tangannya. Susunan lima elemen Buddha suci. Hampir di saat yang sama, Kincuan juga melayang ke udara dan langsung menyerang Yuhu. Dia tidak berniat melakukan apapun. Dia hanya ingin ikut campur. Karena pihak lain telah menggunakan busur besar untuk mengunci pewaris Wargat Hall. Dia ingin mengendalikan situasi di udara. Lawannya adalah pemanah yang saleh. Cakar naga Dewa Fajra. Mengaum. Diiringi dengan raungan naga yang keras, cakar naga emas besar meraum dan menyerbu ke langit seperti naga besar. Itu sangat ganas, seolah-olah itu akan merobek langit. Momentumnya sangat menakutkan. Yuhu juga terkejut. Dia secara naluriah mengelak, tidak ingin menerima serangan secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak menembakkan panah itu. Saat ini, pertempuran di bawah sudah dimulai. Mengaum. Ye King Cheng memanggil naga hitam besar itu. Kincuan secara bersamaan memberikan posisi Dewa Susunan dan posisi Dewa Dua Belas Bunga kepada naga hitam itu. Kemudian, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran itu. Ah! Teriakan itu membuat banyak orang ketakutan. Naga hitam besar memberi orang kejutan yang tak terlukiskan. Di udara, mata Yuhu hampir keluar. Cambuk ekor naga ilahi. Sama seperti tubuh besar naga hitam yang melecut dan menggunakan cambuk ekor naga ilahi. Kincuan juga menggunakan cambuk ekor naga ilahi. 1516. Ekor naga hitam besar melintas, auranya mengamuk. Bahkan udara meledak. Angin kencang dan raungan naga yang menakutkan memenuhi udara. Pada saat yang sama, saat ekor naga hitam itu hancur, ekor naga emas besar mengikuti dari belakang. Ini adalah ekor naga ilahi Kincuan. Pada saat yang sama, Gausan dan yang lainnya bergegas mendekat. Awalnya, Yuhu mengira kuil Dewa Perang akan lemah. Tapi sekarang, mereka semua sama ganasnya dengan Harimau. Orang-orang Hall of Law benar-benar dialihkan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Empat atau lima orang tewas dalam satu pertukaran. Adapun Yuhu, dia bahkan lebih takut pada naga hitam itu. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan naga hitam itu terlalu mengejutkan. Suara mendesing. Air hitam menyembur keluar, menutupi area tersebut. Semua orang menghindar ketakutan. Tapi masih ada orang dari Hall of Law yang tidak bisa mengelak. Air hitam yang mengerikan mengandung racun. Setelah diracuni, tubuh mereka menjadi mati rasa, kaku, dan dipenuhi rasa sakit yang tiada taraf. Dalam pertempuran, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Jadi mereka semua dibunuh oleh orang-orang Wargat Temple. Naga hitam tidak hanya menjerat Harimau Giok, tetapi juga membantu orang-orang di bawah. Banyak pertempuran di bawah telah berakhir dengan cepat karena partisipasi naga hitam. Kincuan, di sisi lain, kadang-kadang menyerang Jade Tiger. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan Golden Dragon Finn, Divine Dragon Stage, dan segel Buddha Dewa 5 Elemen. Pertempuran itu tidak memiliki ketegangan. Itu benar-benar sepihak. Tidak ada kelonggaran. Kemunculan naga hitam itu tidak terduga. Itu sangat kuat. Dengan amplifikasi Kincuan, itu adalah keberadaan yang menghancurkan. Yuhu merasa ingin batuk darah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh. Dia memikirkan Bei Tang Feng Yun. Mengapa dia pergi setelah datang ke sini? Mengapa dia melepaskan posisi Grand Elder? Sekarang, dia mengerti bahwa Bei Tang Feng Yun lebih pintar darinya, dan memiliki pandangan jauh ke depan darinya. Dia telah ditipu. Dia selalu menginginkan posisi Penatua Agung, tetapi dia hanya bisa duduk di sana selama beberapa hari, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kekuatan naga hitam itu sudah menakutkan. Sekarang dengan amplifikasi Kincuan, anak panahnya seperti dewa. Setelah membunuh beberapa kali, hampir tidak ada yang tersisa. Bahkan Yuhu tersapu oleh ekor naga hitam itu. Separuh tubuhnya masih mati rasa. Organ dalamnya sangat sakit, dan dia batuk seteguk darah. Saat ini, Yuhu ingin lari. Sayangnya, Kincuan tidak memberinya kesempatan. Mutiara terlarang menutupi Jade Tiger dan Black Dragon. Segera, pertempuran berakhir. Semuanya ditinggalkan di sini. Baru sekarang semua orang tahu bahwa Ye King Cheng memiliki naga hitam yang kuat. Selain itu, Ye King Cheng sekarang adalah pewaris Dewa Perang dan anggota kuil Dewa Perang. Semakin kuat warga Tempel, semakin bahagia semua orang. Di dunia di mana yang kuat dihormati, memiliki sekte yang kuat untuk diandalkan juga merupakan hal yang membahagiakan. Orang-orang di kuil Dewa Perang sangat bersemangat. Menurut latihan biasa, Fan Wan akan merayakannya selama tiga hari dan memasak selama tiga hari. Selanjutnya, kali ini, dia akan memastikan semua orang kenyang. Kuil Dewa Perang sedang dalam suasana meriah, seolah-olah itu adalah festival. Ola hukum adalah kebalikan dari kuil Dewa Perang. Mereka kehilangan sekitar lima puluh orang lagi, dan setengah dari mereka adalah ahli sejati. Kehilangan satu pun adalah kerugian, tapi kali ini, mereka kehilangan lusinan. Tuan Balai dari Balai Peraturan dan Peraturan Duduk di Singgah Sana Tuan Balai, wajahnya pucat pasi. Di bawahnya ada lebih dari seratus orang. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi muram, sementara yang lain sombong. Beitang Feng Yun juga ada di antara mereka, tapi dia sangat pendiam. Dia tidak senang atau sedih, seolah-olah semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Beitang Feng Yun, mengapa kamu tidak melaporkan situasi sebenarnya dari kuil Dewa Perang dan membiarkan kami menderita kerugian yang begitu besar? Master Hall tiba-tiba menatap Beitang Feng Yun. Beitang Feng Yun memandang Hall Master dan dengan tenang berkata, membalas Hall Master, aku juga tidak tahu. Hall Master tertegun, Beitang Feng Yun benar-benar tidak tahu. Dia tidak berbohong. Hall Master, Hall of Laos kita telah kehilangan lebih dari seratus orang. Ini masalah besar, seorang pria parubaya yang terpelajar perlahan berkata. Dia adalah Master Hall dari Hall of Laos, Yuen Tiang O. Ekspresi Hall Master sangat jelek. Dia dengan tenang berkata, korban sekte besar tidak dapat dihindari. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang bukan waktunya untuk menyelidikinya. Hall Master, tidakkah kamu merasa ini adalah kesalahan? Yuen Tiang O menekan. Yuen Tiang O, pikirkan tentang statusmu. Kata Hall Master dengan dingin. Hall Master, Hall of Laos bukanlah keluarga kerajaan atau keluarga bangsawan. Jika kamu sudah tua dan tidak memiliki visi jangka panjang, kamu harus beristirahat. Yuen Tiang O berkata dengan ringan. Yuen Tiang O, kamu memberontak. Apakah kamu yakin aku tidak akan mencopotmu dari posisimu? Hall Master mengamuk. Hall Master, ini adalah keinginan saudara-saudara kita. Turun dan bersatu kembali dengan keluargamu. Ketika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat menikmati kebahagiaan sebuah keluarga. Bukankah itu lebih baik? Kata Yuen Tiang O. Hall Master melihat ke bawah. Hall Master, istirahatlah. Orang-orang di bawah berkata bersama. Hall Master tiba-tiba membeku. Dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Orang-orang ini sudah berdiri di sisi lain. Dia hanya seorang Hall Master. Bahkan jika dia tidak menyerahkan posisinya, tidak ada yang mau mendengarkannya. Ini membuatnya semakin sulit baginya. Dalam sekejap, Hall Master sepertinya sudah tenang. Yuen Tiang O, kamu sangat baik. Tuan Hall berkata dengan ringan. Yuen Tiang O tidak mengatakan apa-apa. Hari ini, aku akan memberimu posisi Hall Master. Tapi aku harap kamu memenuhi janjimu. Tuan Ola berkata kepada Yuen Tiang O. Yuen Tiang O mengangguk. Jangan khawatir. Kamu tahu orang seperti apa aku ini. Aku meremehkan melakukan hal-hal tercelah seperti itu. Kata Yuen Tiang O. Begitu saja, Hall of Louse berpindah tangan. Beitang Feng Yun masih penatua agung. Pada saat yang sama, dia mempromosikan orang lain ke posisi Hall Master. Sekte seperti itu. Mereka tidak dapat diprediksi. Darah bisa mengalir seperti sungai, tapi bisa juga diganti tanpa setetes darah pun. Begitu Yuen Tiang O menjadi Hall Master, dia segera mulai mendiskusikan War God Temple. Karena semua orang ada di sini, mari kita bicara tentang kuil dewa perang. Kata Yuen Tiang O. Semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa kuil dewa perang memiliki naga hitam yang menakutkan. Jika mereka masih mencoba untuk melawan, mereka akan menjadi idiot. Tapi tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Ola Hukum adalah salah satu sekte besar Kekaisaran Perbatasan Utara. Jika mereka membiarkan ini pergi, itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Sebenarnya, bahkan jika mereka melepaskannya, siapa yang tahu jika War God Temple akan melepaskannya. Jadi untuk sesaat, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Aulah Hukum terdiam. Bahkan Yuen Tiang O pun diam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kuil dewa perang tidak tahu apa yang terjadi di Aulah Hukum. Kincuan mengatur ulang formasi. Dia punya perasaan bahwa Hall of Laos tidak akan datang untuk saat ini. Tetapi jika mereka melakukannya, itu akan menakutkan. 1517 Bahkan jika Hall of Laos cukup gila untuk datang, Kincuan tidak khawatir. Dengan Ye King Cheng, Naga Hitam, dan formasi. Begitu saja, seminggu berlalu. Tidak ada berita dari Hall of Laos. Seolah-olah masalah ini tenggelam ke lautan, seolah-olah tidak pernah terjadi. Ini semacam sikap. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, masalah ini akan dibiarkan tidak terselesaikan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Kincuan juga menghela nafas lega. Konflik antara War God Temple dan Hall of Laos telah berakhir untuk sementara. Tapi dia tidak bisa santai. Untungnya, Ye King Cheng ada di sini. Bersama dengan Wu Kingsway dan Black Dragon, tidak ada banyak bahaya. Begitu saja, Kincuan memutuskan untuk pulang dan melihatnya. Sebelum pergi, Kincuan meninggalkan jejak pada formasi. Jika formasi rusak, Kincuan akan merasakannya dan segera bergegas. Kincuan jarang menggunakan kemampuan ini. Sekarang dia menemukan bahwa itu sangat berguna, terutama untuk Kincuan yang memiliki teknik pelarian gerbang surga. Gunung Suci Kincuan pertama kali pergi ke Gunung Suci. Lagi pula, dia baru saja mengunjungi Wind Surveillance Pavilion belum lama ini. Saat dia masuk, dia melihat gadis kecil itu sudah berjalan. Dia seperti boneka porselen, kulitnya seperti ukiran batu giok. Dia tampak sangat imut. Kedua gadis itu tertawa dan menggoda gadis kecil itu. Dia bahkan tidak menyadari kedatangan Kincuan. Tapi gadis kecil itu menyadarinya. Ketika dia melihat Kincuan, dia tidak tahu apakah mereka benar-benar memiliki hubungan darah. Dia mencicit dan mengulurkan tangan kecilnya ke arah Kincuan. Seketika, hati Kincuan meleleh. Baru saat itulah kedua gadis itu melihat Kincuan. Secara alami, mereka bahagia. Kincuan menggendong putrinya. Gadis kecil itu mengulurkan tangan kecilnya untuk memegang wajah Kincuan. Wajah dan mulutnya yang kecil bergesekan dengan wajah Kincuan. Air liurnya mengalir sedikit di wajah Kincuan. Kedua gadis itu ingin tertawa. Tetapi pemandangannya sangat bagus. Kincuan sangat menikmatinya. Dia memeluk putrinya erat-erat dan mencium wajah kecilnya yang seperti apel berkali-kali, menyebabkan gadis kecil itu terkikik. Suara polos dan kekanak-kanakannya adalah salah satu suara terindah di dunia, dan itu adalah suara paling murni di dunia. Kincuan menggendong putrinya dengan satu tangan dan memeluk mereka dengan lembut. Gadis kecil itu tumbuh sangat cepat. Kincuan menghela nafas. Semangat seorang anak berubah setiap hari. Setelah tidak melihatnya selama tiga hari, kamu sudah bisa melihat perubahannya, kata Muyu sambil tersenyum. Saat ini, gadis kecil itu juga sedang belajar berbicara. Dia bahkan bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, ibu, bibi, dan ayah. Gadis kecil itu masih muda, tetapi setiap kali Kincuan melihat gadis kecil itu, dia menemukan bahwa dia suka mengganggunya. Secara alami, mereka akan berbicara tentang rambut Kincuan. Kincuan tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan ramah. Di malam hari, gadis kecil itu akan mengganggu Kincuan. Biasanya, kedua gadis itu akan tinggal bersama gadis kecil itu. Malam ini, ada lagi Kincuan. Suasananya sangat aneh. Segera, gadis kecil itu tertidur di pelukan Kincuan. Kincuan mengambil satu di setiap sisi. Itu sangat sepi sekarang. Tangan langyuan dipegang oleh Kincuan, dan tubuhnya bergetar. Muyu juga dipegang oleh Kincuan, dan dia meringkuk ke arahnya dari samping. Dia lebih berani. Tapi langyuan masih berhasil melarikan diri. Kamarnya tepat di sebelah. Kincuan, ayo pergi ke kamar kakak. Kata Muyu sambil tersenyum. Kincuan tidak bergerak. Kembalilah nanti, aku merindukanmu. Muyu berkata dengan lembut. Kincuan tidak langsung pergi ke kamar langyuan, tetapi tetap di kamar Muyu. Dengan sangat cepat, rangan yang mempesona dan mengharukan bisa terdengar. Itu sangat gembira dan genit. Baru setelah tengah malam Kincuan tiba di kamar langyuan. Langyuan secara alami tidak bisa tidur, dan dia bisa mendengar gerakan di sebelah dengan sangat jelas. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, dan langyuan tidak memiliki banyak pengalaman dengannya, jadi melihat Kincuan sekarang membuatnya sedikit gelisah. Kincuan mandi dan menggendongnya. Langyuan sedikit gemetar dan memeluknya. Yuaner, aku merindukanmu, kata Kincuan lembut. Aku juga merindukanmu. Setelah tinggal selama tiga hari, Kincuan tidak pulang. Untuk pembudidaya, dalam keadaan normal, orang-orang seperti Kincuan harus meninggalkan rumah, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetapi karena Kincuan memiliki bendera abadi lima elemen, dia tidak perlu khawatir tentang ini. Dikatakan bahwa kultifator harus memutuskan emosi dan keinginan mereka, tetapi sebenarnya, ada tiga ribu tau besar, dan semuanya mengarah ke surga. Selama itu cocok untuk diri sendiri, itu baik-baik saja. Meskipun nyaman untuk pulang, setelah bertahun-tahun, keluarganya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, jadi dia tidak ingin merusaknya. Dia bisa pulang sesekali. Hari ini, Kincuan pergi ke Hundred Flowers Palace. Dia sudah lama tidak melihat Suhe. Kali ini sangat mudah, dan dia langsung mengatur pelarian gerbang surga di Istana Seratus Bunga. Suhe akan mengunjungi keluarga Kin Snowblowing City sesekali, tetapi Kincuan tidak bertemu dengannya. Ibu Kin terus meminta Kincuan untuk mengunjungi Suhe, tetapi Kincuan tidak peduli. Jadi ini membuat Kincuan merasa sedikit bersalah. Ayah! Seorang gadis muda dan cantik berteriak kaget saat melihat Kincuan. Kincuan tercengang, tapi dia masih mengenalinya. Subebi, putri Suhesbrother. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya sudah dewasa. Adegan dia dibawa pergi oleh Hundred Flowers Palace masih segar di benaknya. Gadis kecil itu banyak menangis, dan dalam sekejap mata, dia sudah dewasa. Kincuan hampir melupakannya, dan dalam benak Kincuan, dia masih gadis berusia 5 atau 6 tahun itu. Bayi sudah dewasa, Kincuan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perhatiannya padanya. Saat itulah dia masih muda, tetapi dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia ramping dan anggun, dewasa, dan keponakan perempuannya. Tapi secara nominal, dia adalah putri perempuannya, jadi dia adalah putrinya. Tapi bagaimanapun, dia bukan putri kandungnya, dan dia sudah dewasa. Dia tidak melihatnya tumbuh dewasa, jadi dia secara alami tidak terbiasa dengannya. Baby Su dan Kincuan sebenarnya terasing. Dia tersenyum, ibu ada di dalam, aku akan membawa ayah ke sana. Oke, Kincuan tersenyum dan mengangguk. Ayah sudah lama tidak datang menemui ibu dan aku. Baby Su tersenyum ringan. Kincuan menatapnya dengan meminta maaf, maafkan aku. Dia benar-benar merasa menyesal, dan permintaan maaf ini juga termasuk permintaan maafnya kepada Suhei. Ayah, jangan pernah mengucapkan tiga kata ini. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku selalu merindukanmu. Aku sangat berharap kamu bisa datang dan melihat kami. Aku sangat senang kamu ada di sini, dan ibu pasti akan lebih bahagia. Baby Su tersenyum dan berkata. Kincuan menghela nafas, dan rasa bersalahnya menjadi lebih berat. Dia berkata dengan lembut, kamu sudah dewasa. Iya, orang harus tumbuh pada akhirnya. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, dan mereka tiba di sebuah aula besar. Ibu, lihat siapa yang datang, kata Baby Su dengan gembira begitu memasuki ruangan. Kincuan juga melihat Suhei. Dia masih secantik sebelumnya, dan tidak ada perubahan pada dirinya. Dia masih memiliki salah satu fisik terbaik di antara fisik. Fisik harta karun tulang yang luar biasa. Melihat Kincuan, Suhei sedikit bingung, dan dia berdiri di sana, tertegun sejenak. Sosoknya yang tinggi dan ramping hampir bisa dikatakan sempurna, dan pakaian bersih yang terbuat dari kain kasar memancarkan rasa yang hanya dimiliki olehnya. Bahkan melalui pakaiannya, orang dapat melihat bahwa dadanya yang besar itu sangat bulat, seksi, cantik, dan menggerahkan. Hal yang paling menarik perhatian tentang wajahnya yang murni dan bersih adalah sepasang mata yang tenang dan tenang itu. Kejernihan dan ketenangan semacam itu begitu indah sehingga membuat seseorang terpesona. 1518 Kecantikannya adalah yang paling nyata, dan itu sangat nyata sehingga mengejutkan. Suhei tidak menyangka Kincuan datang menemuinya. Dia sangat bahagia. Setelah bertahun-tahun, Kincuan tidak datang setelah menemukan tempat ini. Dia sebenarnya berharap Kincuan akan datang. Dia telah berharap. Bukan hanya dia, tapi baby Su punya. Tapi dia tidak datang. Dia tidak punya keluhan. Dia tahu bahwa Kincuan tidak mudah. Setiap kali dia pergi ke keluarga Kin, dia tahu bahwa Kincuan sudah lama tidak kembali. Kadang-kadang, ketika dia mengetahui bahwa Kincuan telah kembali, dia berharap dia akan kembali. Baby Su telah tumbuh sejak dia masih muda. Dia telah berkali-kali bertanya kepada ayahnya kapan dia akan datang menemui mereka. Perlahan-lahan, dia berhenti bertanya. Bagaimanapun, dia telah tumbuh dewasa. Dia juga sangat jelas tentang latar belakangnya. Dia hanya anak angkat. Sekarang, Kincuan ada di sini. Suhei sangat senang. Kincuan merasa bersalah. Dia adalah wanita pertamanya. Dia berjalan dan memeluknya meminta maaf. Saya merindukanmu. Saat ini, itu bukan waktunya untuk meminta maaf. Daripada mengucapkan kata-kata permintaan maaf, lebih baik mengungkapkan betapa dia merindukannya karena dia adalah wanitanya. Aku juga merindukanmu, Kincuan. Aku sangat merindukanmu. Suhei tersenyum lembut di telinga Kincuan. Dia bahagia, santai, dan bahagia. Kincuan bisa merasakan kegembiraan di wajahnya. Gadis itu membicarakanmu setiap hari dan tidak datang menemuinya. Suhei tersenyum dan dengan lembut berpisah dari Kincuan. Saya merasa kasihan pada Anda dan putri kami. Ketika dia tumbuh dewasa, sebagai seorang ayah, saya tidak bisa bersamanya, kata Kincuan meminta maaf. Ayah, aku tahu putrimu tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Ibu dan aku sangat senang kamu datang, kata Baby Su dengan mata merah. Baby Su secara alami merindukan Kincuan. Tapi setelah dia dewasa, dia kebanyakan melakukannya untuk Suhei. Dia ingin Suhei bahagia, jadi dia ingin Kincuan lebih sering bertemu ibunya. Aku akan makan di tempat nenek. Ayah, luangkan waktu bersama ibu. Baby Su melangkah maju dan memeluk Suhei. Kemudian, dia memeluk Kincuan dan pergi. Baby Su secara alami memberikan waktu untuk Kincuan dan Suhei. Kincuan tidak berdiri di atas upacara. Memegang Suhei di lengannya, dia berjalan ke atas. Berapa banyak bunga yang telah mekar. Di depan Kincuan, fisik Suhei hampir meledak. Dia sehalus bunga, tapi lebih seperti mata air. Dia mempesona dan cemerlang, seperti ular air, tetapi juga memiliki penampilan paling bermartabat sebagai istri dan ibu yang baik. Ruangan menjadi sunyi di tengah sore hari. Suhei meringkuk di pelukan Kincuan seperti anak kucing. Ekspresi malasnya membuat Kincuan merasa sangat puas. Kincuan memeluknya. Karena dia merasa sedikit bersalah, dia mengasihani dia. Kincuan, aku sangat senang, sangat diberkati. Kamu tidak harus seperti ini, kata Suhei sambil tersenyum. Tujuh lubangnya sangat indah, jadi dia secara alami bisa merasakan emosi Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluknya dan merasakan kehangatan samar. Aku bertemu denganmu saat aku paling putus asa. Suhei membenamkan kepalanya di pelukan Kincuan dan berkata dengan lembut, Aku bertemu denganmu ketika aku berada di saat yang paling putus asa. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Aku menyukaimu, aku mencintaimu. Awalnya, aku bersyukur. Kemudian, aku menyadari bahwa aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak tahu apa itu cinta, tapi aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Kincuan sangat tersentuh. Mencintai seseorang adalah sebuah anugerah. Dicintai oleh seseorang yang Anda cintai bahkan lebih bahagia. Aku mencintaimu. Kamu adalah wanita pertamaku. Aku selalu memikirkanmu dan ingin melihatmu. Tapi aku, Kincuan, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Kincuan, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Sungguh, kamu tidak harus melakukannya. Aku tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan untukmu. Aku merasa sangat baik sekarang. Sungguh, aku merasa seperti orang yang paling bahagia di dunia. Jangan merasa bersalah, itu akan membuatku merasa tidak cukup baik. Kuharap keberadaanku bisa membuatmu bahagia. Suhe tersenyum sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan. Kemurahan hati Anda membuat saya merasa berhutang lebih banyak kepada Anda, kata Kincuan dengan lembut. Kincuan, aku mencintaimu karena aku bahagia. Dua orang yang saling mencintai tidak saling berhutang apapun. Jika ada, itu karena mereka tidak saling mencintai lagi, kata Suhe sambil tersenyum. Kincuan tertegun. Sepertinya masuk akal. Mai dia adalah master cinta. Aku tidak. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong, Suhe tersipu dan berkata genit. Melihat genit yang cantik itu dan memikirkan pemandangan Hutian Hai sebelumnya, penampilan menawan dan lembut itu, Suhe memiliki tubuh yang indah dan harta yang tiada taraf. Dia bisa membawa ke Kincuan kecantikan yang benar-benar sebanding dengan ekstasi. Itu adalah putaran siksaan lainnya. Ketika mereka keluar, langit di luar sudah gelap. Kincuan dan Suhe pergi menemui ibunya. Ibu Su sangat senang melihat Kincuan. Dia sangat baik pada Kincuan. Kincuan, lihat seberapa besar hair. Bukankah seharusnya kamu punya anak? Ketika anak itu lahir, aku akan mengurusnya untukmu, kata ibu Su sambil tersenyum. Suhe tersipu. Kincuan berkata dengan sangat serius, aku akan mendengarkanmu. Hanya saja dia tidak menginginkannya. Omong kosong, aku mau, Suhe mengatakannya dengan panik. Melihat senyum lucu Kincuan dan matanya yang penuh kasih sayang, Suhe sangat pemalu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Tapi ibu Su tersenyum. Melihat ini, dia tidak khawatir tentang apapun. Pria ini adalah pria yang baik dan sangat baik kepada putrinya. Sangat disayangkan bahwa mereka selalu dipisahkan. Tapi putrinya bersedia. Dia juga seorang wanita dan memahami ini. Biarkan mereka keluarga itu makan, dan suasananya sangat bagus. Istana Seratus Bunga juga dianggap sebagai keberadaan supernatural di sini. Apalagi kekuatan Suhe sangat mengerikan. Di bawah penindasan aturan langit dan bumi, bahkan jika yang kuat datang ke sini dan ditekan, mereka tidak akan cocok untuk Suhe. Jadi, inilah yang paling tidak dikhawatirkan oleh Kincuan. Lagi pula, fisik Suhe sebanding dengan keberadaan harta karun. Sempurna, berharga, dan kuat. Di malam hari, Kincuan dan Suhe pergi jalan-jalan. Mereka berjalan berdampingan. Pasar malam akan datang, dan jalanan sangat ramai. Kamu dan aku terasing, kata Suhe sambil tersenyum. Kincuan tersenyum pahit. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Dia masih sangat muda, dan sekarang dia sudah dewasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Faktanya, selama ini, kamu masih menjadi pilar spiritualnya. Kamu masih ayahnya, kata Suhe sambil tersenyum. Kincuan tertegun. Dia sebenarnya sangat dekat denganmu, tapi kamu sudah banyak berubah, kata Suhe sambil tersenyum. Bagaimana aku berubah? Kincuan bertanya, bingung. Aku tidak tahu apa yang berubah, tapi aku merasa berbeda, kata Suhe sambil tersenyum. Suhe mungkin jarang keluar, atau karena dia keluar dengan Kincuan dan memegang lengan Kincuan, dia sangat tertarik pada segalanya. Di Warlord Temple, di Life and Day Platform, Kincuan menyadari banyak hal. Dia lebih terbuka dan acu tak acu, tetapi dia masih tidak mengerti perasaan. Ada banyak legenda di benua itu. Bahkan para dewa tidak bisa melihat melalui perasaan, apalagi orang biasa. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dalam hidup, cinta adalah cinta. Biarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak memaksa, tapi dia juga tidak melawan hatinya. Kali ini, Kincuan tinggal di Istana Seratus Bunga selama sebulan. 1519. Setelah kembali, dia melihat Wargoth Hall masih sama. Meskipun ini sesuai harapannya, dia tetap bahagia. Setelah sebulan, Ye King Cheng memeluk Kincuan dengan gembira saat melihatnya. Dia memeluk leher Kincuan dengan erat dan bersandar ke pelukan Kincuan. Ini membuat Kincuan merasa bahwa wanita ini sangat merindukannya. Apakah kamu sangat merindukanku? Kincuan tersenyum. Aku tidak mau. Ye King Cheng terkekeh. Itu sangat menyakitkan. Aku sangat merindukanmu tapi kamu tidak merindukanku. Kincuan berkata dengan marah di samping telinganya. He he. Ye King Cheng terkekeh pelan. Di telinga Kincuan, suara yang menyenangkan itu sepertinya ditransmisikan langsung ke otaknya. Lagi pula, ketika berbisik lembut ke telinga kekasihnya, jika suara wanita itu menyenangkan, itu akan sangat menyenangkan. Aku merindukanmu, Kincuan. Aku merindukanmu. Ye King Cheng tersenyum. Pada saat ini, Wu King Sui berjalan mendekat. Ye King Cheng melepaskan Kincuan dan tersipu. Bibi Sui. Kincuan tersenyum dan menyapa. Kamu kembali. Fan Wan mendengar bahwa kamu kembali dan berkata bahwa dia akan mengganti makanan untuk makan siang. Wu King Sui tersenyum. Kakak Fan adalah orang yang baik. Aku akan pergi dan membantunya. Kata Kincuan. Bantuan apa? Kamu harus menghabiskan waktu dengan King Cheng sekarang. Dia sangat merindukanmu beberapa hari ini. Apakah kamu tidak akan memanjakannya? Wu King Sui tersenyum. Kincuan tertegun. Ye King Cheng tersipu dan berkata dengan malu, Kakak, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Wu King Sui tersenyum memikat dan memberi Kincuan senyum penuh artis sebelum pergi. Kincuan tertegun sejenak. Wanita ini sepertinya sedikit gila hari ini. Mungkin karena Ye King Cheng pemalu, atau mungkin karena mereka berdua bisa berbicara secara pribadi, dia tidak merasakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan tersipu. Kincuan tersenyum bahagia. Ayo, ayo kembali. Suamimu sangat merindukanmu. Biarkan suamimu memuaskan keinginannya. Tubuh Ye King Cheng bergetar, wajahnya memeras saat dia secara naluriah ditarik oleh Kincuan. Kincuan? Itu. Bagaimana apanya? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku, aku belum siap. Kata Ye King Cheng dengan gugup. Persiapan untuk apa? Tidak perlu mempersiapkan? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada senyum main-main di wajahnya. Aku sedikit takut. Kita akan melakukannya nanti. Beri aku waktu. Aku akan memberikannya padamu saat aku siap. Oke. Ye King Cheng berkata dengan lembut. Yah, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Ketika kamu mau, kamu harus mengambil inisiatif untuk memakanku. Kincuan meregangkan kepalanya dan menciumnya dengan lembut. Ye King Cheng tidak mengatakan apa-apa. Hubungan mereka cukup jelas sekarang. Meski tidak mengambil langkah terakhir, mereka bisa berciuman seperti sepasang kekasih. Saat makan siang, wajah Ye King Cheng bersinar. Wu King Sui tertegun. Dia memandang Kincuan dan kemudian membisikkan sesuatu padanya. Kincuan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menggunakan tangan yin yang untuk memijatnya untuk menghilangkan tekanan di hatinya dan kelelahan di tubuhnya. Tapi tangan yin yang Kincuan benar-benar kuat. Ye King Cheng merasakan kegembiraan yang luar biasa dan bahkan mencapai puncak kebahagiaan. Oleh karena itu, dia bersinar. Keesokan harinya, Wu King Sui datang untuk mencari Kincuan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kincuan tersenyum? Mengapa begitu serius? Ada apa? Krulhol ingin menantangmu di Empire Rooftop. Wu King Sui berkata. Apa itu Empire Rooftop? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. The Empire Rooftop sangat istimewa karena seseorang tidak dapat menggunakan energi atau teknik pertempuran di sana. Seseorang bahkan tidak dapat menggunakan penjinakan binatang buas. Seseorang hanya dapat mengandalkan ketajaman tubuh dan senjata. Selain itu, kekuatan seseorang akan ditekan ke alam yang sama. Pada prinsipnya, dua orang yang naik akan memiliki pertarungan yang adil. Ini juga merupakan keistimewaan dari Empire Rooftop. Wu King Sui berkata. Berkelahi dengan tubuh. Kincuan tertegun. Dia tidak ingin menerima tantangan siapapun, tetapi sekarang dia mendengar bahwa itu adalah pertarungan dengan tubuh dan alam yang sama. Kincuan merasa bahwa jika dia tidak mengalahkan mereka, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. N. Beberapa orang mengatakan itu tidak adil sementara yang lain mengatakan itu adil. Bagaimanapun, ada pendapat yang berbeda. Wu King Sui berkata. Sebenarnya, semakin adil kelihatannya, semakin tidak adil. Kata Kincuan. Jika mereka menantangmu, apakah kamu akan menerimanya? Wu King Sui bertanya. Sebelum Kincuan dapat mengatakan apapun, Wu King Sui berkata, tidak memalukan untuk menolak. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Apakah kamu pikir aku peduli dengan apa yang orang lain katakan? Kincuan tersenyum. Jika Anda bisa, jangan berpartisipasi. Kami tidak takut pada mereka. Jika mereka berani melakukan itu, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Anda tidak perlu mengambil risiko, kata Wu King Sui. Aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain. Terima kasih telah peduli padaku, Kincuan tersenyum. Aku senang kamu berpikir seperti itu. Wu King Sui tersenyum dan mengangguk. Waktu berlalu hari demi hari, kekuatan Kincuan juga meningkat sedikit demi sedikit. Namun, dia masih agak jauh dari menerobos. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos, itu akan sangat lambat. Jika dia terlalu sering menggunakan pelet obat, akan mudah fondasinya menjadi tidak stabil. Kecuali dia memiliki harta surgawi dan duniawi, terutama pelet obat yang bagus, atau surga budidaya yang sangat baik. Setengah bulan berlalu, dan hari ini, warga Temple menerima surat tantangan. Itu datang dari balai hukum dan ingin melawan Kincuan di Tiantai. Dia bertanggung jawab atas hidup dan matinya sendiri. Setelah Kincuan membacanya, Wu Kingswe dan Ye King Cheng memandang Kincuan dengan cemas. Mereka berharap Kincuan tidak pergi. Tidak perlu. Tapi terkadang, pria berdarah panas. Jika dia tidak pergi, sepertinya dia takut pada mereka. Jadi, banyak orang tidak bisa menerimanya dan akan setuju. Setelah Kincuan membacanya, dia melambaikan tangannya dan surat itu terbakar di udara. Kincuan tidak bisa diganggu dengan mereka. Jika mereka datang ke sini untuk meminta pemukulan, dia akan memukuli mereka. Jika mereka ingin pergi ke ibu kota untuk bertarung, itu akan merepotkan. Keesokan harinya, seseorang datang untuk meminta pendapat Kincuan. Orang ini berasal dari Low Hall. Kemarin, dia telah mengirim surat itu. Hari ini, dia akan bertanya apakah Lin Fan setuju. Kemudian, dia bisa kembali dan membalas. Kincuan tidak mengizinkannya masuk. Dia menyuruh penjaga untuk memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu. Begitu saja, masalah berlalu. Tapi dengan sangat cepat, berita menyebar bahwa Balai Hukum telah menantang Kuil Dewa Perang dan Kuil Dewa Perang tidak berani setuju. Orang harus tahu bahwa Balai Hukum telah kehilangan beberapa ratus orang karena Kuil Dewa Perang. Sebenarnya hanya beberapa ratus orang, tapi masih beberapa ratus. Ini membuat Low Hall kehilangan muka. Demi wajah Balai Hukum, mereka tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu untuk membuat Balai Hukum bangga. Setelah mendengar berita itu, Kincuan sama sekali tidak merasakan apa-apa. Semua orang tahu itu. Beberapa hal hanya untuk menghibur diri mereka sendiri. Tapi seminggu kemudian, seseorang dari Balai Hukum datang lagi untuk menantang Kincuan. Itu masih tak ada habisnya. 1520. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku. Kamu memalukan bagi laki-laki. Aku di sini untuk menantangmu lagi. Pria itu mengangkat kepalanya dengan jijik dan berteriak pada Kincuan. Pak! Kincuan bahkan tidak menunggu dia selesai berbicara. Tanpa ragu, dia menamparkan wajahnya. Meskipun tamparan ini tidak akan membunuhnya, dia kehilangan giginya. Kepalanya berdengung, dan dia mengalami sakit kepala yang membelah. Enyahlah! Jika kau mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu, kata Kincuan dengan dingin. Pria itu lari ketakutan. Dia adalah seorang utusan, dan dikatakan bahwa dia tidak akan mempersulit utusan itu. Misalnya, utusan sebelumnya baik-baik saja, tetapi kali ini dia datang, dan jika dia berhasil, dia bahkan akan dipuji. Dia datang untuk memprovokasi Kincuan, dan pria ini percaya bahwa dia cukup fasi, dan memprovokasi orang adalah kahliannya, jadi dia datang. Tapi dia tidak mengira Lin Fan akan menyerangnya. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kevasihannya tidak berguna. Jika dia berbicara lagi, dia akan mati. Jadi dia lari ketakutan. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kincuan hanya ingin mengabaikan mereka. Mereka benar-benar ingin memanjatnya. Dia mengira Hall of Loss akan damai untuk sementara waktu, tapi itu baru sebulan. Sepertinya mereka tidak mau membiarkannya begitu saja. Memikirkannya, itu masuk akal. Lebih dari seratus orang telah meninggal. Dia harus bekerja keras untuk kultifasinya. Selama dia menerobos ke tahap setengah surgawi, mereka harus berhenti bahkan jika mereka tidak mau. Sebenarnya banyak orang yang memperhatikan Hall of Rules dan Kuil Wargot. Awalnya, Kuil Dewa Perang Waterfront City dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Namun, itu tidak bisa masuk dalam sepuluh besar kerajaan perbatasan utara. Namun, sejak konflik dengan Aula Hukum, ketenaran Kuil Dewa Perang telah meningkat pesat. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang memiliki desain di Waterfront City menyerah pada ide tersebut. Bahkan jika Kuil Wargot tidak sekuat Hall of Rules, mereka setidaknya berada di level itu. Mereka telah memasuki lingkaran baru. Tetapi untuk saat ini, semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Jika Kuil Dewa Perang bisa bertahan, mereka akan mendapatkan beberapa teman baru. Lagi pula, ada banyak orang yang berkonflik dengan Hall of Laos. Musuh dari musuh adalah seorang teman. Jadi selama Kuil Dewa Perang bisa bertahan, akan ada kekuatan lain yang berdiri di garis yang sama dengan Kuil Dewa Perang. Kali ini, berita bahwa Kincuan telah menghajar Hall of Rules menyebar. Hal ini menyebabkan Hall of Laos menjadi sangat suram. Mereka tidak menyangka Kincuan menjadi orang yang mengeluarkan tantangan. Meskipun tidak ada aturan eksplisit yang melarang melawan mereka yang pergi untuk mengeluarkan tantangan, hampir tidak ada yang berani melakukannya. Tentu saja, ada orang yang pernah berkelahi dan bahkan membunuh orang, tapi reputasi mereka telah hancur. Siapa yang mengira Kincuan akan melakukannya? Hal yang ditekankan oleh Hall of Laos adalah apakah mereka harus beriklan atau tidak. Iklan dapat menodai reputasi Kinkrik dan Wargat Temple, tetapi juga akan membuat Hall of Laos tampak tidak kompeten. Sementara mereka masih ragu apakah akan mempublikasikannya atau tidak, seseorang sudah mulai mempublikasikannya. Oleh karena itu, masalah ini segera menyebar. Ketika Balai Hukum melihat ini, mereka memutuskan untuk menyebarkan berita juga. Poin utamanya adalah Kincuan tidak berani menerima tantangan itu. Mudah-mudahan, dia bisa memenangkan kembali beberapa wajah Hall of Laos. Kincuan telah menolak dua tantangan dari Hall of Laos. Tetapi banyak orang mengerti bahwa Ola Hukum telah mengundang Kincuan untuk melawan atap kekaisaran. Itu adalah tindakan yang tidak tahu malu. Jika Kincuan tidak setuju, itu tidak akan memalukan. Tapi tiga hari kemudian, ketika Ola Hukum masih mempromosikan Kincuan sebagai pengecut, Kuil Dewa Perang mengumumkan bahwa mereka akan menerima tantangan Ola Hukum, tetapi mereka harus bertaruh. Jika Hall of Laos berani, maka mereka bisa menerimanya. Jika tidak, maka mereka seharusnya tidak mengatakan omong kosong mereka sendiri. Kincuan langsung melemparkan masalah itu ke Hall of Laos. Awalnya, semua orang masih mendiskusikannya. Ola Hukum bahkan telah mengumumkan bahwa Kincuan adalah seorang pengecut, bahwa dia tidak cukup jantan, bahwa dia tidak berani menerima tantangan itu. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Pada saat itu, warga Temple mengumumkan bahwa mereka telah menerima tantangan tersebut. Hall of Laos seperti badut, atau lebih tepatnya, seperti tikus. Mereka hanya berani berbicara. Lagi pula, semua orang tahu karakter Hall of Laos. Jika mereka yakin mereka tidak akan mampu mengalahkan Kuil Dewa Perang, mereka pasti sudah pergi. Kuil Dewa Perang menerima tantangan itu. Ola Hukum sekali lagi mengirim seseorang ke Kuil Dewa Perang untuk membahas taruhan. Kali ini, Beitang Feng Yun pergi. Lagi pula, mereka sudah bertarung sebelumnya. Ketika Kincuan melihat Beitang Feng Yun, itu sudah beberapa hari kemudian. Ketika Kincuan melihat Beitang Feng Yun, dia tersenyum. Haruskah aku mengucapkan selamat padamu karena telah menjadi tetua agung lagi? Kincuan secara alami tahu banyak hal. Aku tiba-tiba merasa Hall of Laos membuat kesalahan dengan memprovokasimu. Sayangnya, aku tidak bisa membuat keputusan. Jika aku bisa, bahkan jika aku tidak berguna, aku tidak akan datang untuk memprovokasimu. Beitang Feng Yun tersenyum pahit. Kincuan tertegun. Lalu dia tersenyum. Sayangnya, kamu dari Hall of Laos. Kalau tidak, kita mungkin bisa minum dan mengobrol dengan riang. Kita bahkan mungkin menjadi teman. Kincuan tertawa. Ya, tapi aku tidak memperlakukanmu sebagai musuh. Saat ini, aku mewakili diriku sendiri. Saat kita membahas taruhan, aku akan mewakili balai hukum, kata Beitang Feng Yun. Kalau begitu mari kita bahas taruhannya dulu. Setelah kita selesai, aku akan mentraktirmu minum. Apakah kamu berani minum? Tanya Kincuan. Baik, apa taruhan Tuan Kin? Tanya Beitang Feng Yun. Pistachio Scarlet berusia 50 ribu tahun, kata Kincuan. Beitang Feng Yun menghirup udara dingin. Scarlet pistachio berusia ribuan tahun adalah sumber daya yang dikendalikan oleh Hall of Laos. Mereka adalah Scarlet pistachio yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Mereka dianggap sebagai bahan surgawi dan harta duniawi. Tapi Kincuan menginginkan 50 dari mereka, dan mereka semua adalah Scarlet pistachio yang berumur seribu tahun. Scarlet pistachio berusia seribu tahun. Itu kira-kira jumlah yang sama dengan seumur hidup seorang kultifator. Bukankah itu terlalu banyak? Bahkan Hall of Laos pun tidak punya sebanyak itu. Beitang Feng Yun tersenyum pahit. Karena aku mengatakan itu, itu berarti Allah hukum memilikinya. Adapun apakah kamu menerimanya atau tidak, itu terserah kamu. Kincuan tersenyum. Bahkan jika kita menerimanya, apa yang akan dipertaruhkan Tuan Kin? Tanya Beitang Feng Yun. Kamu menantang kami. Apakah kami masih perlu bertaruh? Tanya Kincuan. Karena ini taruhan, maka kita harus bertaruh. Beitang Feng Yun terdiam. Baik, kami akan mempertaruhkan 10 medali pembebasan kematian, kata Kincuan. Beitang Feng Yun tercengang. Itu jumlah yang sangat besar. Medali pembebasan maut. Kincuan tahu bahwa Beitang Feng Yun ragu. Jadi, dia langsung mengeluarkan 10 medali pembebasan kematian. Itu mengejutkan Beitang Feng Yun. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengambil 10 medali pembebasan kematian menjadi sederhana? Bahkan Hallmaster of Laos tidak memiliki kemampuan untuk mengambil 10 medali pembebasan kematian sekaligus. Selamat menikmati.